Kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa karakter anak, agar kita membawanya ke jalur yang tepat. Ya, tepat baik dari sisi untuk kelihatannya, untuk sekolahnya, dan untuk masa depannya juga. Betul sekali, dan sekarang ini kan banyak sekali metode yang digunakan bagi para ahli di dunia kedokteran, dunia skeolog, itu juga banyak sekali digunakan, intinya adalah bagaimana memberikan yang terbaik untuk anak. Nah, dan kali ini tema kita pagi ini adalah deteksi karakter anak dengan tes Stephen. Sudah hadir pagi ini Bapak Dodi Rustandi yang merupakan pakar Stephen, certified dari Stephen Trainer, VHD Consultant, dan juga... Ada Ibu Hidayati Nur Rohmah, bisa jenis psikologi atau bisa dipanggilnya biasanya Miss Hidayah. Ini kepala sekolah dari TK Kids Campus ya, dan langsung saja kita ke Pak Dodi. Pak Dodi, ini Stephen, tes Stephen, ini sebenarnya tes apa ya Pak Dodi? Oke, tes Stephen ini ada website-nya, kalau main di Twitter bisa follow saya, saya Stephen Man at Dodi Rustandi. Jadi bisa follow, nanti di situ saya banyak berbagi tentang ilmu mengenali karakter ini. Jadi browsing saja ke Stephen ya, nanti langsung ada website alamatnya untuk menghubungi. Dan caranya simple sekali. Simple sekali, hanya dengan sidik jari saja ya. One in a lifetime, satu kali tesnya, seumur hidup manfaatnya. Tidak berubah Pak ya hasilnya? Tidak berubah hasilnya. Kalau di film MI, Mission Impossible itu semua sidik jari. Jadi ini juga begitu. Baik sayang sekali, waktu juga yang harus membatasi. Sangat terbatas waktu kita ya. Bicaraan kita pagi ini, nanti kapan-kapan boleh ya? Baik pemirsa, memang mungkin sebagai orang tua kita harus lebih selektif untuk memberikan hal terbaik untuk anak kita. Ya pasti, dan kita harus mengenal juga karakter masing-masing dari anak kita itu ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi anda para orang tua, bagi anda para pakar pendidikan untuk membuat generasi kita bisa lebih baik lagi. Betul. Ya akhir kata saya Cynthia Rompas harus pamit undur diri. Dan saya Susten Palingan pamit, jangan lupa saksikan terus Gembun Indonesia setiap hari ya. Ya setiap hari, Senin sampai Senin lagi. Kita ketemu lagi besok di Jam Yang Sama. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.